Halo teman-teman, selamat datang di Pantai Wane yang ada di desa Tolotangga, kecamatan Monta, Kabupaten 5, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wuh, keren sekali! Halo teman-teman, jalan-jalan lagi yuk. Saya pengen ngajak kalian ke wilayah selatan yang ada di Kabupaten Bima. Karena hari ini, saya akan menikmati keindahan Pantai Wane yang merupakan salah satu pantai selatan yang sangat mengagumkan. Dari kota Bima, kurang lebih satu jam perjalanan, saya akan menuju ke desa Tolotangga di kecamatan Monta. Perjalanan ke desa ini, akses jalannya bagus dan teman-teman bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4. Dan sepanjang perjalanan, kita akan melewati beberapa desa tentunya dengan ciri khas pemandangan sawah dan ladang milik masyarakat sekitar. Hingga akhirnya, kita akan tiba di Pantai Wane. Hamparan pasir putih yang bersih dan halus di pantai ini terbentang luas. Dan teman-teman yang suka berjemur, bisa memanfaatkannya atau sekedar duduk-duduk menikmati indahnya Pantai Wane. Selain itu, air laut yang jernih menjadi daya tarik tersendiri. Teman-teman bisa menikmati kesegaran airnya dengan berenang, namun perlu diperhatikan untuk tidak terlalu jauh ke dalam air. Apalagi jika teman-teman belum terampil dalam berenang. Karena ombak Pantai Selatan yang sangat besar dan tinggi, atau untuk berjaga-jaga, sebaiknya cukup di pinggir pantai saja. Selain itu, di Pantai Wane terdapat batu-batu karang yang menjulang tinggi di pinggir pantai. Dan ini pula yang membuat daya tarik tersendiri ketika teman-teman sampai di pantai ini. Selain itu, suara deburan ombak yang menghantam batuan karang akan semakin mempesona. Teman-teman bisa memanfaatkannya untuk bersuah foto, namun harus tetap berhati-hati pula. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Sebagai Pantai Selatan yang terhubung langsung dengan Samudera Hindia dan hembusan angin yang lebih kencang, maka pantai ini pun bisa menjadi spot surfing yang tepat bagi para peselancar. Dan ingat, harus tetap berhati-hati. Satu lagi daya tarik pantai ini, karena menurut informasi, terdapat atraksi para sekawanan lumba-lumba yang melompat di atas gelombang air. Untuk melihat atraksi lumba-lumba, teman-teman harus menyewa kapal nelayan dan sebaiknya dipesan sehari sebelum melakukan perjalanan ke Pantai Wane. Dan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk menuju ke titik atraksi lumba-lumba. Selain itu, untuk melihat kumbal-lumba tersebut, yaitu pada pagi hari sekitar jam 9. Tapi perjalanan saya hari ini hanya akan menikmati keindahan Pantai Wane di pesisir saja. Oh iya teman-teman, di Pantai Wane ini area parkirnya luas, serta terdapat sebuah penginapan berupa villa yang bisa disewa. Nah, teman-teman kapan ke sini? Biar bisa melihat sendiri keindahan Pantai Wane. Ditunggu ya! Terima kasih telah menonton! 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 Halo teman-teman! Saatnya kita pulang! Sudah puas menikmati keindahan Pantai Wane dan kalian kapan berkunjung ke sini? Ombaknya luar biasa! Ombaknya luar biasa!